Saudara, Ketua Nonaktif BEM Universitas Indonesia, Melki Sedekhuang, membantah tudingan melakukan kekerasan seksual. Melki membenarkan selama laporan kasus itu diterima internal BEM UI, dirinya diberhentikan sementara sebagai Ketua BEM. Melki menegaskan ia tidak pernah melakukan kekerasan seksual terhadap siapapun. Melki juga meminta semua pihak menghormati proses internal BEM UI terhadap laporan yang membawa namanya dalam dugaan kekerasan seksual. ...ginjak-ginjak oleh yang menjadi penguasa. Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Hidup demokrasi! Itu kan ditandaktifkan sementara, bukan diberhentikan. Oh, betul. Yang kedua, sampai hari ini saya merasa tidak pernah melakukan kekerasan dalam bentuk apapun, apalagi kekerasan seksual. Tapi kalau kasusnya begini kan tetap harus melalui proses-proses hukumnya kan. Proses hukumnya kan juga saya yang bikin aturannya. Jadi yaudah kita ikut aja kalau kita selama, kita merasa kita nggak salah, gas aja. Tunggu aja, Mas. Terkait diberhentikannya Ketua BEM UI, Melki Sedekhuang, dari jabatannya atas tuduhan kekerasan seksual, pihak Universitas Indonesia belum mau berkomentar banyak dan menghormati penyelesaian secara internal di lingkungan BEM. Pihak Kampus Universitas Indonesia menegaskan menghormati proses yang dilakukan internal badan eksekutif mahasiswa. Kepala Biro Humas Universitas Indonesia, Amelita Lusia, mengatakan jika ada laporan dugaan kekerasan seksual, pihak Kampus UI menegaskan hal itu menjadi ranah Satuan Tugas Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual atau Satgas PPKS UI. Humas UI pun menyebut, Kampus bisa melindaklanjuti jika ada rekomendasi dari Satgas PPKS. Pemberhentian sementara ini tentu saja merupakan suatu proses ya, keputusan dari BEM dengan mekanisme di internalnya mereka. Kami pikir ini lebih baik ditanyakan langsung kepada BEM. Sedangkan di UI, jika ada kasus-kasus menyangkut laporan menyangkut kekerasan seksual, bisa diajukan kepada Satgas PPKS. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih.